Intro Tanpa Lionel Messi, Timnas Argentina tiba di Indonesia Timnas Argentina telah resmi tiba di Indonesia meski tak ada kehadiran dari Lionel Messi Pasukan Lionel Scaloni itu sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Gambar kedatangan Timnas Argentina di Indonesia itu sudah dikonfirmasi langsung oleh akun Instagram dari Alfa Selection Terlihat para bintang tim berjulung La Albi Celeste itu mendapatkan sambutan dari pihak PSSI Trend Alexander-Arnold kini jadi nyawa permainan dari Timnas Inggris Trend Alexander-Arnold kini jadi motor dari permainan Timnas Inggris Bintang Liverpool tersebut tampil paling top dalam kemenangan telak atas Malta di kualifikasi Euro 2024 Trend Alexander-Arnold menjadi nyawa baru Timnas Inggris besutan dari Gareth Southgate Dimainkan sebagai gelendang tengah bersama Declan Rice dan juga Jordan Henderson Alexander-Arnold yang posisinya aslinya adalah seorang back sayap Pala tampil menggila di laga melawan Malta Secara keseluruhan Inggris menang bat kosong atas Malta dengan tren Alexander-Arnold Dinubatkan sebagai man of the match pertandingan tersebut Situs peringkat Worldscore bahkan memberikannya rating nyaris sempurna yakni 9,01 Jerman belum bisa membaik Usai Piala Dunia Jerman kalau 0-1 dari Polandia adalah melaga uji coba Membuat mereka gagal menang di tiga laga terakhir mereka Teman kreft belum menunjukkan sinyal bangkit Usai Performa mengecewakannya diajang Piala Dunia kemarin Hasil ini menambah buruk catatan mereka Usai Piala Dunia Yang baru bisa meraih satu kemenangan dalam empat laga terakhir Manchester City akan hadapi Arsenal di Community Shield Liga Inggris 2023-2024 dibuka dengan laga Community Shield Pertandingan ini mempertemukan kampian Premier League dengan jawara Piala FA Manchester City akan bertanding di Community Shield dengan status juara Premier League dan juga juara Piala FA Dan kini lawannya ditunjuk adalah Arsenal selaku runner-up dari Liga Premier Inggris Liga Community Shield antara Manchester City versus Arsenal dijadwalkan pada minggu 6 Agustus mendatang Arsenal resmi lepas 13 pemain Arsenal mengumumkan daftar pemain yang akan dilepas menjelang musim baru Dengan sebanyak 13 pemain telah dikonfirmasi akan meninggalkan sekuat tim utama serta tim U23 dan juga U18 Saat ini Matri Niels adalah satu-satunya pemain utama dari Arsenal yang dipastikan akan pergi pada tanggal 30 Juni mendatang AC Milan ingin boyong Luka Romero dengan status bebas transfer AC Milan dilaporkan telah menetapkan tujuan utamanya untuk memboyong penyerang muda Lazio yakni Luka Romero Dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang Luka Romero merupakan salah satu pemain protagonis di Piala Dunia U20 yang baru diadakan baru-baru ini Pemain-pemain PSG ingin Kylian Mbappé bertahan Kapten PSG yang dimarku Yonos mengungkapkan Dekan-dekan timnya mau Kylian Mbappé untuk tetap bertahan di PSG Masa depan bintang Perancis tersebut kini diragukan Setelah memastikan tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan setahun di kontraknya Itu artinya kontrak Mbappé di PSG akan selesai pada musim panas tahun depan Pocoran Rio Ferdinand, Sejasim menjadi pemilik baru Manchester United Saga penjualan Manchester United nampaknya akan segera berakhir Pengger asal Qatar Yanis Sejasim Aldani dikabarkan Bakal jadi pemilik baru dari Setan Merah Rio Ferdinand melalui kanal Youtubenya mengklaim Bahwa proses penjualan Manchester United akan segera berakhir Yang menyebut bahwa Sejasim Aldani akan menjadi pengganti keluarga Glaser Seleku pemilik utama Manchester United Manchester United masih bertahankan Masun Greenwood Kasus dugaan pemerkosaan dan kekerasan tak membuat Masun Greenwood Tersinggir dari sekuat Manchester United Setelah kerasal Inggris itu masih dipertahankan oleh Setan Merah Dalam situs resminya Manchester United merilis daftar pemain yang dipertahankan Jelang musim 2023-2024 bergulir Dan nama Masun Greenwood muncul sebagai yang bertahan di Old Trafford Masun Greenwood memang masih terikat kontrak di Manchester United Pemain berusia 21 tahun itu masih punya kontrak sampai tahun 2025 Sadio Mane tak tutup peluang untuk kembali bermain di Inggris Sadio Mane sekarang ini sedang berada di Senegal Pemain 31 tahun tersebut secara tak sengaja bertemu dengan politisi asal Inggris Yang juga penggemar dari Newcastle United Martin Galanan Martin kemudian memanfaatkan peluang tersebut untuk bertanya kepada Mane Apakah ia ingin balik ke Inggris? Secara spesifik, ia ingin tahu apakah penyerang serba bisa tersebut bersedia bergabung dengan Newcastle Dan Mane ternyata memberikan jawaban yang sangat positif Dikabarkan bahwa Sadio Mane tidak menutup peluang untuk pergi dari Bundesliga Jerman Dan balik lagi ke Premier League untuk bisa bergabung dengan Newcastle Sergio Ramos diklaim tolak tawaran Arab Saudi dan kembali ke Sepanyol Petualangan Sergio Ramos di PSG telah berakhir Back Spanyol tersebut dikabarkan mau pulang kampung dan berkarir di La Liga Back asal Spanyol itu dikabarkan mau pulang kampung dan berkarir di La Liga Melasir futbol Espanya, Sergio Ramos menolak tawaran yang datang dari Arab Saudi Dia masih ingin bertahan di Eropa khususnya di Sepanyol Ramos kini dikabarkan tertarik bermain di Sevilla Los Palanganas bukan klub yang asing bagi Ramos Mengingat dirinya tumbuh dan mengenyam pendidikan sepak bola di Akademi Sevilla Barcelona naikkan tawaran untuk Ilkay Gundungan Barcelona nampaknya semakin kencar mendekati Ilkay Gundungan Lantaran kabar dari Inggris mengatakan Bahwa mereka telah mengajukan tawaran yang lebih baik kepada sang gelendang Untuk meninggalkan Manchester City di musim panas Kabar yang sebelumnya beredar mengatakan Bahwa Gundungan bakal menerima gaji sebesar 9 juta euro per tahun Namun tawaran total mereka dikabarkan kini meningkat hingga 30 juta euro Benjamin Mendy resmi dilepas Manchester City di akhir bulan Manchester City akhirnya melepas Benjamin Mendy di musim panas Kontrak back asal Perancis tersebut tak akan diperpanjang Menyusul statusnya yang masih berurusan dengan hukum Mirror melaporkan Manchester City Telah mengenformasi bahwa Mendy akan segera berstatus sebagai bebas transfer Chris Molling resmi berpanjang kontrak di AS Roma Chris Molling masih akan memperkuat AS Roma dalam 2 tahun ke depan Smolling resmi memperpanjang kontraknya di rumah sampai tahun 2025 Di sepanjang musim 2022-2023 Smolling masih mendapatkan kepercayaan dari Jose Mourinho Untuk mengisi lini pertahanan Gielo Rossi Big berusia 33 tahun itu bermain selama lebih dari 4.000 menit di sepanjang musim lalu William Saliba resmi putuskan pertahan di Arsenal Asa Manchester United untuk membajak Saliba di musim panas ini Lampanya akan menemui kegagalan Dan menurut laporan dari Romano Setelah proses yang cukup panjang seliba Akhirnya akan bertahan di Arsenal Sang bank ini sudah sepakat memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027 Dalam kontraknya akan ada opsi perpanjangan 1 tahun hingga tahun 2028 Manchester United dapatkan lampu hijau untuk datangkan dua Leverkusen Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan mendapatkan lampu hijau untuk memboyong dua Bayer Leverkusen Yaitu Jeremy Frimpong dan juga Moussa Diaby Dalas tira dari Daily Mail melaporkan Pemboyong Leverkusen dikabarkan telah memberikan lampu hijau bagi kedua pemain tersebut untuk pergi ke klub yang lain Jeremy Frimpong gabung dengan Leverkusen dari Celtic pada Januari 2021 yang lalu Dan sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 95 kali di semua kompetisi Sementara untuk Moussa Diaby adalah andalan dari Leverkusen di sektor winger kanan Dan sejauh ini ia telah tampil sebanyak 172 kali Dengan berhasil menyumbangkan 49 gol dan juga 48 asis Cari gelandang pertahan baru Barcelona login dalam perburuan Palina Kedua ada nama baru yang masuk dalam bidikan Barcelona Kabarnya Blaugrana menginginkan gelandang Fulham yakni Jawa Palina Tapi Sport melaporkan bahwa Barcelona akan menemui sedikit kendala jika ingin mendatangkan sang pemain Mereka dikabarkan harus menyetor dana mencapai 50 juta euro Padahal Barca sekarang masih mengalami kesulitan keuangan Akan tetapi Fulham disebut siap menurunkan harga dari sang pemain asal Portugal tersebut Asalkan Barcelona siap melepas beberapa pemain mereka untuk ditukar tambah dengan sang pemain Chelsea harus bayar 100 juta pounds untuk daratkan Moises Casedo Dilansir dari The Athletic Chelsea Harus siap teker penyak untuk bisa mendatangkan Casedo Dikabarkan Braxton membantrulnya dengan harga yang cukup tinggi Menurut laporan tersebut Braxton sudah menjalin komunikasi dengan kubu Chelsea Mereka mengutarakan bahwa Casedo bisa dianggut debus pada musim panas mendatang Namun Desikles meminta bayaran yang sangat mahal Mereka dikabarkan mematuk harga sebesar 100 juta pounds untuk sang pemain Walau harganya terbilang tinggi Namun Chelsea sendiri dikabarkan bakal serius untuk transfer Casedo tersebut di musim panas ini UC Alexis McAllister, Liverpool angkut mantan gelendang Manchester City Nissan melaporkan bahwa Liverpool sudah mengantungi nama kedua yang ingin mereka daratkan di musim panas Mereka dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan Romeo Lavia dari Southampton Liverpool sendiri tertarik untuk bisa mendatangkan mantan pemain dari Manchester City Setelah melihat rekam jajaknya bersama Southampton pada musim kemarin Lavia dilaporkan menjadi salah satu pemain yang bakal dijual Southampton Jadi Liverpool punya kans yang cukup bagus untuk bisa mengamankan sang gelendang David De Gea bakal pergi dari Manchester United Sebelumnya Manchester United dikabarkan akan memperpanjang kontrak David De Gea Namun laporan dari The Mirror mengungkapkan bahwa De Gea bakal pergi dari Manchester United Menurut laporan tersebut David De Gea memutuskan untuk pergi dari Manchester United Setelah ia menolak kontrak baru dari Setan Merah De Gea menilai kontrak yang diberikan oleh Manchester United tersebut terlalu kecil Matyokovacic sepatut bergabung dengan Manchester City Satu lagi pemain Chelsea yang akan meninggalkan Stamford Bridge di musim panas Susung Matyokovacic dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk pindah ke Manchester City Dilahir oleh Fabrizio Romano gelendang timnas Kroasia tersebut Sedikit lagi akan bergabung dengan Manchester City Kovacic diproyeksikan menjadi pengganti bagi LK Godongan Gelendang timnas Jerman itu dilaporkan akan pergi di musim panas untuk pindah ke Sepanyol Romano menyebut bahwa proses transfer Kovacic ke ETI Stadium dalam waktu yang dekat ini akan segera selesai City dikabarkan akan membiar sekitar 34 juta pounds kepada Chelsea Untuk mengamankan mantan pemain Real Madrid tersebut Real Madrid segera resmikan pengganti Karim Benzema Perburuan striker baru Real Madrid nampaknya akan segera selesai Real Madrid dilaporkan akan menutaskan perburuan striker baru mereka Dan striker baru tersebut bukanlah Kylian Mbappe Fabrizio Romano melaporkan bahwa Real Madrid akan menutaskan transfer striker mereka pengganti Karim Benzema Menurut laporan Romano striker yang akan merapat ke Real Madrid adalah pember timnas Spanyol yakni Joselu Real Madrid sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang striker pada 10 hari yang lalu Dan saat ini mereka sedang mengurus administrasi transfernya dengan pihak E-Sepanyol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!